Informasi lainnya akun Youtube DPR RI Dirtas menampilkan aktivitas permainan judi online atau slot secara live. Tidak hanya itu, sodara foto profil channel Youtube DPR RI juga diganti dengan gambar disertai tulisan slot baris. Bahkan di salah satu tayangan jumlah penontonnya mencapai lebih dari 370 orang. Di kolom komentar banyak yang mempertanyakan apakah Youtube DPR RI Dirtas? Atas peretasan ini, Sekjen DPR RI langsung melakukan proses recovery atau pengembalian akun dengan menghubungi pihak Google. Sementara itu, Direkturat Tindak Pidana Siber Baris Krim Polri telah melakukan pemblokiran dan menelusuri siapa peretas akun. Tindak pidana siber sudah turun untuk melakukan penyelidikan terkait kejadian tersebut beserta stakeholder siber. Sementara akun yang dirtas sudah berhasil di takedown dan saat ini sedang tahap.